Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mie Gita Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul yang dia rasakan dalam hubungan ini Halo semuanya, thank you yang masih terstation di channelku Dan juga teman-teman yang baru mampir, halo semuanya, salam kenal Afumi Oke, seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu ya Yang dia rasakan dalam hubungan ini Yang dia rasakan dalam hubungan ini Judul kali ini masih dari request yang ada di Instagram ya Jadi teman-teman semoga suka dengan video ini dan semoga bermanfaat Oke, yang dia rasakan dalam hubungan ini Pal nomor 1 Unfinished Symphony Untuk pal nomor 1 Pal nomor 2 Yang dia rasakan dalam hubungan ini Not For You Oke Kemudian untuk pal nomor 3 Yang dia rasakan dalam hubungan ini No peace like home Oke ya Jadi bisa dipilih pal nomor 1, 2, dan 3 Yang aku ngerasain disini ya Yang dia rasakan dalam hubungan ini Tampaknya Ada sesuatu hal yang dia bisa pelajari Dari apa yang mungkin Sama ini dia dapat informasi dari kamu Entah apapun yang pernah kamu katakan ke dia Secara langsung ataupun tidak langsung Dia tampaknya ngerti Ngerti apa yang kamu mau Apa yang kamu harapkan Apa yang menjadi Apa nih ya Perasaan kamu yang sekarang Ke dia itu seperti apa Dia sebenarnya udah ngerti keadaannya juga Terus aku ngerasa disini memang Yang dia rasakan dalam hubungan ini Kamu memang mencoba untuk terus menerus Kayak entah memberi sign Ataupun Kayak Memberikan Apa ya Kayak apa ya Kayak tanda-tanda Entah itu Di status kamu Entah itu Kamu ngasih sign Apapun gitu ya Yang kamu ceritanya Kayak Memberikan Message ke dia Secara tidak langsung Dia pun ngerti gitu Dia nerima Nerima message-nya kamu gitu Dan Dia Sama ini Walaupun mungkin Kayak Tidak ada respon ke kamu Atau bagaimana Atau dia diem-diem aja Sebenarnya dia udah ngerti Message yang kamu coba Untuk sampaikan Itu sampai ke dia Gitu Aku ngerasa disini Yang dia rasakan dalam hubungan ini Mereka juga Dapet ini ya Dia itu dapet Kayak semacam message Nggak cuma dari kamu Tapi kayak message Dari pesan semesta ke dia Pesan Tuhan ke dia Dia Nerima Itu semua Yang Tadinya aku rasa Dia ada kayak semacam Apa ya Hambatan gitu ya Hambatan Message itu Nyampe ke dia Yang aku rasa Itu udah lama Dan selama ini Itu kayak Terprotect ya Message-nya sekarang Udah mulai Terbuka dan Aku ngerasa memang Disini dia udah ngerti Gitu Message yang dari kamu Yang dari Tuhan Yang dari semesta Dia udah ngerti Itu yang aku rasain ya Coba kita akan mulai Untuk file nomor satu File nomor satu Yang dia rasakan Dalam hubungan ini Unfinish symphony Disini ada Angka 10 juga ya Jadi aku ngerasa Yang dia rasakan Dalam hubungan ini Ada sesuatu hal Memang Belum selesai Ada hal yang harus Diselesaikan Dia dan kamu Belum selesai Ada Yang dia rasa Itu kayak Apa ya Ya iya Kayak lagu Yang belum selesai Sampai akhir Dimana ini Kayaknya Kamu sendiri Udah Kayak apa ya Udah duduk Menunggu Gitu ya Dan Coba untuk Menerima Sign-sign Dari hati kamu Dari alam semesta Juga Dari Tuhan Selama ini Kamu tuh Kayak nunggu Completion Karena disini Ada angka 10 juga Jadi Kalau Ten of house Sendiri Itu terkait Tentang Completion Naungannya Memang naungan Capricorn Jadi disini Yang dia rasakan Dalam hubungan ini Dia tau Peran kamu Dalam hubungan ini Seperti apa Peran dia Seperti apa Dia ngerti Dan dia tau Ini Sesuatu hal Yang belum selesai Peranannya Mungkin peranan kamu Udah Peranan dia Tapi belum Jadi Ada hal yang Aku rasa Perlu ada Semacam Kerjasama Antarkalian Ini bukan Sesuatu hal Yang cuma One side Situation Tapi kamu ini Memang Di Satu Apa ya Di satu Waktu Yang kamu harus Memang nunggu Untuk dapet feedback Karena Kamu dapet feedbacknya Mungkin selama ini Cepat Karena kamu Menggunakan intuisi Kamu Menggunakan hati Kamu Tapi Dia itu Tidak semudah Itu bisa Meninterpretasi Apa yang Diberikan Tuhan Ke dia Semesta ke dia Misalnya Seperti apa Dia itu Butuh waktu Jadi Aku merasa Di sini Ada sesuatu yang Harus Kayak Diselesaikan Ya Di antara Kalian berdua Kita akan Coba Lebih untuk Mengulik Yang dia Rasakan Dalam hubungan Ini File Nomor Satu Yang dia Rasakan Dalam hubungan Ini File Nomor Satu Aku Ngerasa Disini Kayak Yang dia Rasakan Hubungan Ini Dia Ngerasa Ada Hubungan Spiritual Connection Sama Kamu Ada Hal Yang Perlu Terkonek Kembali Aku Ngerasain Seperti Itu Disini Ada Six Of Wands Oke Kemudian Disini Ada The World Dan Ada Five Of Pentacles Jadi Yang dia Rasakan Dalam hubungan Ini Tampaknya Hubungan Kalian Itu Bukan Hubungan Yang Mulus Ada Saat Separation Harus Terjadi Di Five Of Pentacles Aku Ngerasain Terusnya Ada Saatnya Kalian Juga Harus Lulus Dari Pembelajaran Satu sama Lain PR Sese Masing Masing Baru Nanti Dapet Reward Aku Ngerasain Disini Banyak Hal Yang Kamu Bisa Pelajari Dari Dia Dia Pelajari Dari Kamu Aku Ngerasa Dia Ngerasain Dalam Hubungan Ini Bagaimana Akhirnya Dia Bisa Belajar Terkait Tentang Kehilangan Sesuatu Hal Yang Secara Mungkin Secara Nyata Ada Di depan Dia Sudah Jelas Sudah Ada Di depan Dia Tapi Tiba Tiba Harus Hilang Begitu Aja Ada Masa Masanya Memang Seperti Itu Tapi Dia Tau Di saat Akhirnya Dia Melepaskan Sesuatu Hal Ada Semacam Reward Dari Tuhan Dari Alam Semesta Yang Dia Akhirnya Dapatkan Kalau Kamu Lihat Disini Dia Benar Benar Gak Punya Apa Apa Bahkan Pake Baju Pun Enggak Dia Gak Punya Apa Apa Dia Kehilangan Semuanya Tapi Dia Masih Punya Banyak Harapan Disini Ada Lima Bintang Terkait Tentang Perubahan Perubahan Harapannya Akhirnya Dia Nanti Akan Dapatkan Pada Akhirnya Aku Melihat Disini Yang Dirasakan Dalam Hubungan Ini Hubungan Yang Sebenarnya One Of A Kind Gak Semua Orang Mempunyai Skenario Yang Sama Seperti Ini Jadi Ketika Dia Pun Harus Nanya Second Opinion Dari Seseorang Yang Lain Atau Apapun Itu Semua Jadi Dead End Yang Bisa Ngerti Yang Bisa Ngerti Itu Cuma Kamu Dan Dia Karena Ini Yang Kalian Ngerasakan Tiap Orang Cuma Bisa Memberikan Semacam Perspektif Dari Pembelajarannya Masing-masing Dimana Setiap Orang Custom Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Kalian Sudah Banyak Banget Kayak Pembelajaran Yang Hampir Aja Near Miss Situation Hampir Aja Bisa Barang Terus Pisah Lagi Terus Ketika Sudah Berharap Banget Tiba-tiba Salah Paham Lagi Jadi Kayak Keadaannya Itu Selalu Kayak Gak Mudah Aku Ngerasa Disini Kemungkinan Dari Analisa Namanya Kalian Ataupun Di Berchat Kalian Ini Memang Salah Satu Tantangan Dalam Kehidupan Kalian Terutama Dalam Terkait Tentang Jodoh Dan Aku Ngerasa Disini Dari Nama Kalian Juga Mungkin Emang Secara Perhitungannya Terkait Ya Itu Ada Pembelajaran Yang Gak Langsung Bisa Melancarkan Begitu Aja Jadi Memang Sinerginya Kalian Harus Masing-masing Belajar Dulu Ketika Nanti Belajar Ketemu Di Satu Frekuensi Yang Sama Baru Aku Rasain Lancar Disitunya Jadi Aku Ngerasa Susahnya Malah Di Awal Ketika Akhirnya Nanti Kalian Satu Frekuensi Malah Lebih Mudah Kedepannya Aku Ngerasa Yang Dirasakan Hubungan Ini Ini Bukan Hubungan Yang Sembarangan Dimana Dia Akhirnya Oh Ketemu Sama Yang Lebih Dari Segalanya Dari Kamu Terusnya Nanti Dia Langsung Menikah Atau Apapun Kayak Gitu Bukan Sekedar Cuma Apa Yang Dilulukan Di Masyarakat Bukan Sekedar Yang Terbaik Dari Apa Yang Dia Ada Depan Mata Dia Bukan Tentang Itu Tapi Ini Lebih Terkait Jiwa Kalian Yang Memang Saling Memanggil Satu Sama Lain Jadi Ini Pertemuan Jiwa Jiwa Secara Spiritual Kalian Terlalu Banyak Koneksi Di 5D Dan Disini Tampaknya Seperti Yang Kalian Lihat Ada Seorang Wanita Yang Ibaratnya Ada Di Atas Bola Anggap Bola Dunia Dan Disini Ada Simfoni Kalau Lihat Ini Cloudy Semua Jadi Banyak Hal Yang Terlalu Ngawang Kurang Mendarat Ketikapun Kalian Grounding Kalian Tidak Punya Apa Apa Disini Tidak Ada Hal Yang Bisa Kalian Bawa Sebagai Modal Yang Di Dunia Ini Aku Komunikasi Juga Enggak Ketemu Juga Enggak Aku Tahu Banyak Tentang Dia Juga Enggak Jadi Modal Untuk Melanjutkan Suatu Hal Untuk Kedepannya Kurang Secara Nyata Kalian Dan Yang Bisa Strong Banget Di Kalian Itu Memang Yang Dirasakan Sama Kamu Yang Kamu Rasakan Sama Dia Bahkan Ketika Enggak Ada Kamu Feeling Dia Lebih Strong Lagi Sain Dari Tuhan Dari Alam Semesta Lebih Strong Lagi Jadi Kalian Ini Ada Semacam Pembelajaran Yang Mungkin Enggak Semua Orang Bisa Ngerti Apa Ini Kalau Secara Logika Ya Udahlah Ngapain Ngurusin Hal Yang Gak Jelas Ngapain Di hubungan Yang Gak Jelas Buat Apa Jadi Disini Yang Dirasakan Dalam Hubungan Ini Modal Satu Satunya Hubungan Ini Terus Bisa Berjalan Karena Kalian Gak Punya Banyak Alasan Yang Logik Disini Untuk Melanjutkan Sebenarnya Tapi Selalu Terkoneksi Itu Anehnya Dia Ngerasain Dan Entah Kenapa Dia Selalu Perasaannya Segala Macem Itu Selalu Teringat Kamu Lagi Seakan Kamu Itu Seseorang Yang Bisa Mengerti Dia Di Level Yang Lebih Tinggi Di Orang Di Sekitarnya Bahkan Orang Yang Sudah Lama Kenal Sama Dia Ada Hal Yang Aku Ngerasa Dia Ngerasain Dalam Hubungan Ini Meskipun Jauh Meskipun Gak Sering Tetap Muka Meskipun Aku Ngerasa Disini Apa Ya Terlalu Banyak Hal Yang Terlalu Ngawang Kurang Grounding Kurang Nyata Tapi Pembelajaran Jiwa Kalian Satu Sama Lain Meskipun Hanya Memantau Dari Jauh Meskipun Gak Banyak Komunikasi Tampaknya Banyak Memberikan Pembelajaran Dia Terkait Tentang Perspektif Dalam Hidup Kamu Belajar Dari Dia Belajar Dari Kamu Gak Banyak Hal Yang Sebenarnya Dikomunikasikan Tapi Banyak Hal Yang Kalian Rasakan Itu Yang Aneh Buat Dia Gitu Oke Kita Lanjut Disini Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Pahal Nomor Satu Oke Aku Ngerasa Disini Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Hubungan Yang Menurut Dia Kayak Equal Kamu Sama Dia Disini Hubungan Yang Aku Rasa Dia Melihat Kamu Itu Wow Kamu Melihat Dia Wow Yang Sangat Apa Kamu Selalu Menarik Buat Dia Dan Dia Juga Selalu Paling Menarik Buat Kamu Entah Bagaimana Keadaan Kalian Sekarang Tapi Dia Selalu Think Highly Of You Dia Put You On Pendestel Aku Ngerasa Kayak Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Tertarikan Dia Ke Kamu Tinggi Banget Bahkan Secara Apa Ya Mungkin Secara Low Vibration Tertarikan Seksual Tinggi Banget Ke Kamu Patient Tinggi Banget Ke Kamu Dan Aku Lihat Yang Dia Rasakan Kamu Beda Banget Dari Yang Lain Ada Energi Dimana Kamu Bisa Pasif And Agresif Di Saat Yang Tertentu Dan Tidak Semua Orang Bisa Mendapatkan Energi Kamu Jadi Dia Lihat Kamu Itu Energi Yang Cukup Apa Ya Bikin Bikin Bingung Sebenarnya Kalau Dipikir Pikir Kembali Dia Reflektif Ke Diri Dia Sendiri Agak Mirip Sama Dia Sebenarnya Dalam Hal Yang Tadi Mungkin Kalian Memang Sama Sama Cakep Cantik Sama Sama Seksi Sama Sama Sangat Populer Aku Ngerasa Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Dia Selalu Adore Adore Kalian Wow Hari ini Kamu Cantik Sekali Hari ini Kamu Sangat Menarik Aku Benar Benar Kagum Sama Kamu Betapa Anggun Kamu Jadi Energinya Sama Sama Adore Adore Jadi Aku Ngerasain Energi Yang Penuh Dengan Passion Yang Tidak Bisa Tersalurkan Ataupun Tersampaikan Disini Ada Nine Of Pentacles Kemudian Disini Ada Ten Of Swords Jadi Aku Ngerasa Disini Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Hubungan Yang Sebenarnya Apa Ya Kalian Kalian Kayak Sama Sama Sangat Tadi Ya High Quality Jomblo Kalian Sangat Menikmati Hidupan Kalian Single Life Kalian Gitu Ya Aku Ngeliat Kalian Juga Nggak Mudah Untuk Saling Berkomitmen Satu Sama Lain Dia Lihat Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Dia Lihat Kamu Wow Banget Dan Dia Sebenarnya Agak Wondering Kenapa Kamu Masih Single Kenapa Kamu Kayaknya Udah Banyak Hal Yang Kamu Punya Tapi Kamu Masih Apa Ya Nggak Berkomitmen Dengan Seseorang Sebenarnya Dia Agak Apa Kamu Pengen Single Begini Terus Apa Ini Memang Pilihan Hidup Kamu Jadi Dia Lihat Kayak Energi Kamu Sama Dia Terkait Ini Sebenarnya Mirip Kamu Kelihatan Kayak Ya udah Single Single Aja Nggak Kayak Ada Usaha Untuk Mendapatkan Ada Orang Yang Mungkin Udah Mencoba Untuk Melamar Kamu Atau Bagaimana Kamunya Nggak Tertarik Jadi Yang Dia Rasa Kena Hubungan Ini Kalian Itu Sebenarnya Mirip Mirip Dan Sama Sama Kayak Apa Ya Mempunyai Kesibukan Sehari Hari Yang Nggak Terlalu Apa Nggak Terlalu Terbuai Dengan Apa Ini Kayak Rayuan Untuk Cepat Untuk Apa Ya Kayak Dalam Berhubungan Asmara Cepat Menikah Yang Penting Mengikutin Apa Kata Orang 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 Bila Udah Waktunya Udah Umurnya Segala Macem Kayak Gitu Kamunya Juga Nggak Nggak Banyak Terpengaruh Sama Orang Orang Seperti Itu Kamu Yang Kayak No Aku Melih Mendingan Sendiri Jadi Yang Dia Rasakan Ada hubungan Ini Kayak Sebenarnya Kamu Mau Lanjut Ada hubungan Berkeluarga Atau Kamu Memang Pengen Apa Ini Kayak Semacam Hidup Yaudah Single Terus-terusan Gitu Semua Hidup Jadi Kayak Dia Agak Bingung Gitu Apakah Kamu Nanti Ada Ketertarikan Membangun Family Gitu Dia Sebenarnya Juga Belum Kepikiran Untuk Yang Kayak Aku Membangun Family Sama Kamu Gitu Enggak Cuma Maksudnya Dia Pengen Tau Gitu Kamu Ada Ke arah Situ Atau Enggak Atau Kamu Happy Dengan Pilihan Hidup Kamu Seperti Ini Dia Ngeliat Kamu Tenang Banget Meskipun Kamu Menikmati Kesendirian Kamu Dan Kalau Aku Lihat Sebenarnya Ini Pertanyaannya Sama Kamu Kedih Juga Kayak Gitu Jadi Kayak Ngadepin Diri Sendiri Sebenarnya Ini Kayak Energi Mirroring Oke Kita Lanjut Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Oke Langsung Dua Ini Channel Song Sebenarnya Disini Ada If I Ketak Bruno Mars Oh Baby Please Let Leave The Past Behind Us So That We Can Go Where Love Will Find Us I Know Once Girl Would Leave Me But I Know That You Believe Me Jadi Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Apa Ya Ada Kayak Semacam Keinginan Untuk Melanjutkan Hubungannya Lebih Daripada Yang Sebelumnya Dan Apapun Yang Sudah Terjadi Di Masa Lalu Dia Berharap Itu Sudahlah Biarkanlah Itu Berlalu Dan Coba Kita Menyambut Hari Yang Baru Menyambut Hubungan Yang Baru Dia Ngerasa Sebenarnya Dia Sendiri Gak Tahu Gak Bisa Ngasih Jaminan Ke Kamu Kedepannya Bakal Gimana Dia Cuma Mencoba Untuk The best Yang Dia Rasakan Yang Dia Ikuti Intuisinya Dia Juga Dia Pengen Tahu Kalau Secara Nyata Gimana Berhubungan Sama Kamu Gimana Akhirnya Di saat Kamu Mencoba Untuk Mempercayakan Ke Dia Secara Realita Itu Hubungannya Bakal Seperti Apa Karena Sama Ini Dia Cuma Bisa Ngebayangin Cuma Bisa Ngerasain Gak Bisa Melihat Secara Realitanya Seperti Apa Dia Tahu Dalam Hubungan Ini Dia Banyak Melakukan Kesalahan Yang Aku Ngerasa Karena Lagunya If I New Bruno Mars Ini Kayak Kayak Seseorang Yang Kayak Udah Banyak Pembelajaran Cinta Yang Banyak Playboy Sana Sini Tiba Tiba Ketemu Sama Seorang Wanita Yang Cukup Inosen Yang Ibaratnya Dia Ngomong Dalam Lagu Ini Andaikan Aja Aku Tahu Kamu Datang Gitu Ya Aku Gak Bakal Ngelakuin Semua Hal Itu Dulu Kayak Gitu Dengan Orang Orang Terdahulu Ataupun Mungkin Yang Dia Lakukan Mungkin Sama Kamu Bisa Jadi Oke Kemudian Disini Ada Weak Weak Neledek Covernya By My Side I Swallow My Pride Your Love Is So Sweet It Knows Me Right Of My Feet Can Explain Why Your Love It Makes Me So Weak Jadi Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Dia Ngerasain Apa Excited Tapi Juga Ngerasa Gak Punya Banyak Kontrol Dalam Hubungan Ini Dia Padahal Orang Yang Cukup PT Kontrol Segala Hal Dalam Hidupnya Dia Dia Gak Biasa Untuk Membiarkan Dirinya Terbuai Dengan Perasaan Tapi Disini Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Kamu Ada Energi Yang Cukup Memabukan Dia Makanya Dia Ngeliat Kamu Itu Yang Sangat Menarik Tadi Yang Aku Udah Bilang Yang Sangat Adore Kalian Dia Ngerasa Kayak Ada Energi Yang Luring Energi Yang Kalian Sangat Memabukan Buat Dia Dan Dia Itu Sebenernya Sangat Menginginkan Kaliannya Tinggi Tapi Disini Aku Lagi-lagi Menangkap Kayak Coba Kita Lihat Gimana Realita Kamu Sama Aku Aku Nggak Bakal Bisa Menjamin Oh Nanti Kita Akan Menikah Aku Mendekati Kamu Aku Tahu Kamu Akan Jadi Istriku Jadi Suamiku Bukan Kayak Gitu Tapi Ini Energi Yang Dimana Kayak Mau Dicoba Nggak Gitu Karena Aku Juga Nggak Tahu Ini Seperti Apa Baya Realita Yang Aku Tahu Secara Di 5D Dimensi Yang Berbeda Kita Terkoneksi Itu Memang Kita Wow Tapi Secara Realita Di 3D Belum Tentu Kita Harus Lihat Sebenarnya Dan Yang Dia Rasakan Dengan Hubungan Ini Kamu Pun Sama Sebenernya Ada Energi Yang Kayak Apa Ya Walaupun Kalian Terkoneksi Di Dimensi Yang Berbeda Yang Sangat Penuh Dengan Perasaan Ngawang Ngawang Kamu Tipikal Orang Yang Sangat Berfokus Pada Kehidupan Kamu Secara Realita Jadi Bukan Yang Tiba-tiba Dateng Terus Aku Rasa Kamu Jodohku Mari Kita Menikah Terus Kamu Nge-iain Aja Orang Untuk Menikah Dengan Kamu Padahal Kamu Tidak Tau Dia Siapa Kamu Bukan Orang Seperti Itu Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Kamu Cukup Logik Seperti Dia Jadi Dia harus Berhati-hati Dalam hubungan Ini Nomor Satu Satu Langkah Dua Langkah Ibaratnya Benar-benar Step By Step Harus Berhati-hati Karena Dia Sebenarnya Punya Keinginan Hubungannya Bisa Berlanjut Sebenarnya Dan Dia Masih Mencoba Untuk Meraba Bisa Lanjutnya Jadi Gimana Nih Gitu Ya Oke Aku Akan Lebih Menjelaskan Lagi Pal Nomor Satu Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Pal Nomor Satu Oke Tambah Satu Lagi Udah Ada Tiga Ya Oke Disini Ada I am Unique Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Kamu Seseorang Yang Unique One Of A Kind Kemudian I Fokus On My Breathing To Relax My Body And Mine Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Kamu Lagi Take Your Time Lagi Kontemplasi Lagi Gak 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 Energi Yang Ke Orang Lain Gitu Ya Lebih Ke Internal Kemudian Disini Ada You Are So Beautiful Yang Tadi Aku Dibilang Yang Dirasakan Ke Kamu Dia Kayak Ngerasa Wow Kamu Cantik Sekali Kamu Seksi Sekali Kamu Sangat Menarik Gitu Tunggi Disini Kemudian Disini Ada I am Coming Trust Ya Jadi Yang Dirasakan Dalam Hubungan Ini Dia Percaya Kok Sama Kamu Dia Percaya Tentang Hubungan Ini Juga Tapi Dia Juga Gak Bisa Gegabah Dalam Realita Dia Harus Melihat By Realitinya Kamu Sama Dia Hubungannya Gimana Boleh Kita Ngawang Udah Kayak Wow Kayak Romay Angel Tapi Realitanya Seperti Apa Kita Harus Lebih Tau Gitu Oke Lanjut Channel Message Yang Dirasakan Dalam Hubungan Ini Oke Pal Nomor Satu Yang Dirasakan Dalam Hubungan Ini Yang Dirasakan Dalam Hubungan Ini Aku Ngerasa Disini Kalian Tuh Dia Ngerasa Gini Kalau Kalian Nanti Ending Bersama End Up Each Other Nanti Akan Jadi Hubungan Yang Perfect Banget Ini Udah Kayak Sesuatu Hal Yang Luar Biasa Udah Connect Di 5D Connect Juga Di 3D Bisa Jadi Realita Udah Kayak Sesuatu Hal Yang Keajaiban Cinta Yang Orang Orang Idam Idam Kan Dan Idealkan Gitu Ya Yang Dia Rasakan Di hubungan Ini Tapi Dia Sendiri Belum Bisa Apa Ya Memberikan Keputusan Apapun Dalam Hubungan Ini Dia Harus Lihat Dulu Dia Nggak Bisa Memutuskan Sesuatu Hal Dari Hal Yang Belum Jelas Secara Realita Itu Ya Oke Disini Ada I'm Planning On Message You Soon Ya Yang Dirasakan Hubungan Dalam Hubungan Ini Dia Pasti Akan Menghubungi Kamu Ya Cepat Atau Lambat Dia Tahu Dia Pasti Harus Nge-reach Out Kamu Kemudian Disini Ada I Love Our Telepathic Bone I Feel You With Me Everyday Yang Aku Sawa Bilang Spiritual Connection Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Kalian Terus Connect Terus Ada Telepati Antara Kalian Yang Dia Dalam Menjalani Hari-harinya Segala Macem Selalu Bisa Merasakan Kamu Tahu Apa Yang Kamu Rasakan Tahu Apa Yang Kamu Pikirkan Kayak Gitu Kemudian Disini Ada I Can't Live Up To Your Fantasy Ya Jadi Aku Ngerasa Dia Takut Kalau Kamu Itu Udah Kayak Ya Punya Pikiran Tersendiri Tentang Hubungan Kalian Dia Takut Kalau Dia Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi Kamu Harapan Kamu Yang Kamu Udah Ngebayangin Oh Oh Tiap Hari Bakal Dapet Permen Dari Kamu Ataunya Dia Nggak Ngasihin Kamu Permen Kan Jadi Gimana Gitu Atau Dia Takut Kayak Kamu Udah Memfantasikan Ini Hubungan Yang Akhirnya Ujungnya Akan Menikah Padahal Belum Tentu Juga Dia Harus Lihat Secara Realita Kayak Gitu Jadi Dia Juga Apa Ya Takut Nggak Sesuai Dengan Harapan Dan Ekspektasi Kamu Makanya Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Ini Akan Lebih Lebih Mudah Untuk Dilakukan Ketika Kalian Kayak Nothing Tulus Saja Kayak No Expectation Itu Akan Lebih Bagus Karena Ini Energinya Udah Terlalu Berat Dan Perlu Kayak Energi Yang Ya Take it Slow Coba Aja Kayak Temen Dulu Say Hai Dulu Nggak Usah Banyak Tiba-tiba Say Hai Terus Betapa Aku Mencintaimu Betapa Itu Jangan Yang Energi Yang Terlalu Berat Dimasukin Kesini Karena Secara 5D Udah Strong 3D Kalian Coba Untuk Di Realita 3D Kalian Coba Setidaknya Masih Jalin Komunikasi Yang Baik Aja Yang Penting Bisa Terjalin Komunikasi Yang Tiba-tiba Maksakan Karena Kalian Sangat Strong Banget Energinya Kemudian Disini Ada I Am Talking About Jadi Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Dia Sebenernya Udah Coba Untuk Tadi Yang Aku Selalu Bilang Ke Kalian Ada Energi Yang Nyari Second Opinion Dari Orang Lain Mungkin Kamu Juga Dia Juga Karena Energinya Kan Bukan Energi Satu Orang Aja Aku Ngerasain Dia Coba Untuk Apa Ya Jelasin Gitu Sama Temennya Ini Yang Aku Rasain Gitu Dan Gimana Menurut Kamu Dia Nanya Untuk Orang Yang Dia Percaya Dengan Hubungan Ini Dan Lagi Yang Selalu Aku Tadi Bilang Yang Bisa Tahu Hubungan Ini Cuma Kamu Dan Dia Orang Lain Tidak Punya Akses Di Lama Sini Makanya Hubungan Ini Kalau Misalkan Menjadi Realita Sangat Strong Banget Kalian Berdua Tidak Mudah Untuk Diganggu Oleh Energi Orang Lain Karena Kalian Memang Cuma Dikasih Akses Antara Kalian Berdua Aja Ibaratnya Kalau Apa Ini Kalau Misalnya Handphone Kalian Cuma Punya Nomor Nomor HP Kalian Berdua Yang Lain Tidak Ada Akses Untuk Mengetahui Nomor Handphone Kalian Untuk Hubungi Kamu Langsung Ketika Yang Lain Coba Untuk Hubungi Kalian Yang Lain Itu Tidak Bisa Karena Kena Roaming Misalnya Seperti Itu Jadi Koneksinya Udah Beda Disini Pembelajarannya Memang Harus Di Apa Ya Kayak Semacam Difokuskan Ke Energi Kalian Masing Masing Kamu Dan Dia Gak Energi Orang Lain Ketika Ada Energi Orang Lain Masuk Kamu Nanya Pendapat Orang Lain Kamu Coba Untuk Apa Ya Lebih Lebih Memberikan Akses Orang Lain Untuk Boro Opini Ini Gak Akan Banyak Jadi Apa Ya Jawaban Gak Ada Gak Gak Akan Banyak Membantu Di Hubungan Kalian Gitu Aku Ngerasa Disini Hubungan Kalian Akan Terbantu Ketika Kalian Berkomunikasi Satu Sama Lain Bukan Akhirnya Nanya Second Opinion Ke Orang Orang Di Sekitar Kalian Karena Itu Akan Lebih Membuat Airnya Menjadi Keruh Gak Jadi Jernih Jernih Itu Yang Aku Rasanya Jadi Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Seperti Itu Jadi Dia Ngerasain Memang Ada Banyak Keraguan Yang Dia Rasa Sekarang Dia Ngerasa Betapa Energi Kalian Sangat Strong Banget Di 5D Dia Coba Untuk Apa Ya Membuat Ini Menjadi Realita Karena Dia Nggak Mau Kehilangan Kalian Tentunya Di Five of Pentacles Dia Nggak Mau Separation Lagi Dia Pengen Setidaknya Mencoba Walaupun Memang Energinya Masih Apa Ya Mencoba Untuk Meraba Gitu Ya Kira-kira Kalian Ini Cocok Atau Enggak Seharian Tanya Kira-kira Pas Atau Enggak Memungkinkan Atau Enggak Gitu Kalau Disini Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Memang Kalian Sendiri Pantas Untuk Mendapatkan Kesempatan Setidaknya Untuk Menjadikan Hubungan Ini Nyata Gitu Jadi Aku Ngerasain Dia Dapat Message Ini Dari Hatinya Dari Semesta Dari Tuhan Bahkan Mungkin Secara Indirect Juga Dia Bisa Melihat Kamu Intention Pengen Membuat Ini Jadi Nyata Karena Ini Terkait Tentang Completion Unfinished Symphony Dimana Namanya Lagu Harus Sampai Akhir Nanggung Kalau Cuma Setengah Setengah Ada Yang Matikan Kesel Jadi Aku Ngerasa Disini Kayak Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Kayak Sesuatu Hal Yang Nanggung Perlu Disesuaikan Entah Ini Akhirnya Disesuaikan Kalian Jadi Teman Atau Akhirnya Ini Jadi Lebih Setidaknya Harus Ada Kejelasan Kelanjutannya Seperti Apa Seperti Itu Oke Aku Rasa Ini Aja Yang Bisa Aku Jelaskan Untuk File Nomor Satu Kalau Kalian Suka Bisa Di Like And Subscribe Kalau Kalian Ingin Dev Deeper Lagi Terkait Tentang Percintaan Atau Hal Hal Yang Lain Bisa Request Personal Reading Dengan Klik Link Yang Ada Di Kolom Dekipsi Video Youtube Kemudian Kalau Kalian Tertarik Untuk Ikut Quick Reading Tarot Gratis Bisa Follow Instagram Di Ramiya Inggita Aku Biasa Mengakukannya Sebulan Sekali Terbatas 25 Pertanyaan Sistemnya Siapa Cepat Dia Dapat Hukum Alam Berlaku Jadi Monggo Aja Dicobain Oke Aku Rasa Ini Aja Yang Bisa Aku Jelaskan Untuk File Nomor Satu Bye Bye Biasa Akhirnya Kalian Ada Kelanjutan Setidaknya Untungnya Dia Udah Bisa Download Dari Universe Ataupun Dari Tuhan Yang Mengetuk Hatinya Gitu Kan Karena Memang Eh Apapun Yang Menurut Aku Baik Setidaknya Pantas Dapat Kesempatan Untuk Dicoba Untuk Menjadikan Ini Hal Yang Nyata Kalau Memang Ini Baik Untuk Kalian Berdua Oke Kita Lanjut Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini File Nomor 2 Not For You Disini Ada Fortune Cookies Jadi Aku Ngerasa Disini Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Hubungan Yang Dia Rasa Apakah Aku Pantas Dapat Ini Semua Gitu Kayak Yang Dia Rasakan Kayak Kayak Kamu Terlalu Baik Atau Ya Apa Ya Terlalu Wow Gak Pantas Aku Tuh Sama Kamu Gitu Kayak Ada Energi Yang Dia Ngerasa Insecure Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Dia Tampaknya Kayak Belum Belum Siap Melihat Isi Dari Fortune Cookies Karena Kalau Kamu Tau Kan Fortune Cookies Itu Isinya Di Dalam Itu Ada Ramalan Ramalan Begitulah Ya Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Hubungan Ini Terlalu Banyak Hal Yang Bikin Dia Was Was Yang Bikin Dia Takut Yang Bikin Dia Insecure Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Kalian Soalnya Terlalu Beda Gitu Gak Mungkin Misalkan Dia Yang Kutubuku Tiba Tiba Sama Kamu Yang Sangat Populer Kayaknya Gak Mungkin Jadi Ada Energi Yang Dia Ngerasa Ini Apa Sesuatu Hal Yang To be True Dia Ngerasa Kayaknya No No Aku Kayaknya Energinya Gak Match Sama Kamu Gak Bakal Match Sama Kamu Jadi Energi Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Dia Kayak Pengen Apa Ya Mencoba Untuk Ignorance Saja Ya Kayak Udahlah Gak Mungkin Dia Mencoba Untuk Move On Dan Pergi Gitu Mencoba Kayak Apa Ya Menghindari Menghindari Hubungan Ini Gitu Aku Ngerasain Oke Coba Aku Lebih Menjelaskan Lagi Untuk Pahal Nomor Dua Pahal Nomor Dua Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Pahal Nomor Dua Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Oke Oke Yang Aku Ngerasa Disini Yang Dirasakan Dalam Hubungan Ini Dia Ngerasain Kayak No No Kayaknya Kamu Bukan Jodoh Aku Gak Mungkin Jodoh Aku So Wow Kayak Kamu Gak Mungkin Ini Energi Kita Gak Match Itu Yang Aku Rasain Disini Ada Age Of Swords Kemudian Disini Ada Five Of Swords Dan Disini Ada Four Of Cups Jadi Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Dia Ngerasa Kayak Kalian Gak Match Gitu Bukan Kamu Sepertinya Kamu Tuh Bukan Jodoh Aku Kamu Itu Seseorang Yang Gak Mungkin Kita Akhirnya Bersama Kamu Bukan Seseorang Yang Aku Mau Kamu Bukan Seseorang Yang Sesuai Dengan Ekspektasi Aku Terkait Tentang Jodoh Kamu Bukan Seseorang Yang Secara Logika Memungkinkan Untuk Aku Sama Kamu Gak Mungkin Ada Energi Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Mencoba Apa Dia Tertarik Dan Aku Merasa Ada Energi Yang Sebenarnya Dia Takut Melihat Kenyataannya Takut Ditolak Tinggi Juga Takut Mengetahui Ini Hubungan Yang Gak Sesuai Dengan Harapannya Dia Karena Itu Ketika Sudah Tahu Dia Mempunyai Harapan Dia Mencoba Untuk Memangkas Harapannya Itu Dari Awal Sebelum Dia Takut Dikecewakan Jadi Ada Energi Yang Kayak Gak Mencoba Lebih Baik Aku Yang Aman Aja Akunya Pergi Aja Dari Keadaan Ini Jadi Energinya Itu Kayak Orang Yang Lagi Mau Kabur Secepat Mungkin Karena Dia Tahu Ini Kayaknya Tanda Aku Mulai Jatuh Cinta Aku Ngerasain Kayak Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Dia Sampai Pusing Sebenarnya Dia Sebenarnya Kayak Komplik Terlalu Ribet Aku Ngerasain Energinya Dan Dia Memutuskan Untuk Aku Sama Hubungan Yang Jelas Jelas Aja Gitu Gak Gak Usah Yang Terlalu Gak Masuk Logika Atau Yang Menurut Dia Gak Pantes Atau Dia Ngerasa Kalau Emang Apa Ya Kalau Emang Gak Ada Akses Ya Udah Gitu Dia Gak Mau Gak Mau Dealing Gitu Gak Mau Yang Ribet Ribet Gitu Yang Dia Rasain Dalam Hubungan Ini Apa Ya Ada Energi Yang Kayak Dalam Semesta Itu Dan Tuhan Gitu Ya Ngasihin Energi Dia Harus Kayak Menghadapi Kamu Aku Ngerasain Kayak Dia Itu Tambah Tambah Kabur Tambah Kepikiran Tambah Tentang Hatinya Dia Mencoba Untuk Aku Conclusion Sini Aku Pergi Dari Sini Aku Putus Untuk Gak Diling Sama Kamu Tapi Pesatu Dia Kabur Itu Malah Tambah Lebih Kepikiran Lagi Ada Hal Yang Dia Ngerasa Apa Ya Merasa Memang Gak Tenang Bikin Hati Dia Terisau Gelisah Di Saat Dia Kabur Pun Itu Kayak Gak Menyelesaikan Masalah Kayak Dia Gak Dapetin Clarity Di Dalam Sini Dia Sebenarnya Bingung Apa Yang Dia Rasakan Bingung Harus Gimana Dia Gak Tahu Untuk Apa Ya Memperbaiki Keadaan Untuk Dia Lebih Bisa Tenang Lagi Dengan Keadaan Hubungan Kamu Sama Dia Dia Ngerasa Aku Sama Dia Aku Gak Tertarik Dengan Ini Aku Butuh Apa Ya Energinya Tuh Udah Aku Mau Move On Aja Aku Pengen Menghindari Pemikiran Aku Tentang Dia Perasaan Aku Tentang Dia Jadi Energinya Tuh Energi Kabur Sebenarnya Dimana Dia Rasakan Hubungan Ini Sebenarnya Dia Sendiri Takut Untuk Melihat Isi Fortune Cookies Yang Tadi Aku Udah Bilang Dia Pun Takut Sebenarnya Untuk Mendapatkan Opportunity Ini Dengan Kamu Peluang Dengan Kamu Dia Ngerasain Juga Kamu Itu Sosoknya Sebenarnya Bisa Dibilang Apa Ya Good Catch Jadi Dia Tidak Mau Mengakui Kalau Kamu Itu Miss Opportunity Miss Opportunity Dia Ada Hal Yang Sangat Terkait Tentang Near Miss Situation Yang Kayak Kalian Hampir Bisa Bersama Tapi Karena Dia Takut Sendiri Terkait Tentang Penolakan Rejection Terkait Tentang Bagaimana Dia Berharap Tentang Sesuatu Hal Dia Tahu Tiap Kali Dia Berharap Sesuatu Pasti Tidak Kejadian Dia Tahu Ketika Ada Limitnya Misalkan Dia Kasih Penilaian Ke Seorang Kalau Jadi Ada Nilai Biasanya Dia Selalu Dealing Sama Orang Yang Nilainya 7 Tiba Tiba Dia Dapat Nilainya Yang Kamu 8 Atau 9 Ini Out of Reach Nih Gak Mungkin Kalau Orang Orang Yang Di Angka Di Atas 7 Biasanya Bakal Ngeslingkuhin Aku Ngebuang Aku Ujungnya Ujung Ujung Sebenarnya Cuma Memanfaatin Aku Dia Udah Terlalu Banyak Negative Thinking Duluan Untuk Memulainya Jadi Dia Memutuskan Untuk Menghindarinya Jadi Fortune Cookies Dibiarkan Tetap Utuh Gak Diremukin Dia Gak Mau Tahu Isinya Itu Ramalannya Apa Karena Dia Takut Untuk Mengetahui Isinya Mengetahui Kebenarannya Dia Takut Jadi Yang Dia Gelisah Banget Dia Takut Banget Dia Mencoba Untuk Mengamankan Dirinya Dia Mencoba Untuk Move On Aku Rasain Aku Akan Coba Untuk Menjelaskan Lagi Yang Dia Rasakan Hubungan Ini File Nomor 2 Oke Disini Udah Langsung Ada 2 Aku Merasa Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Dia Melihat Sebenarnya Potensi Kamu Sama Dia Untuk Temenan Untuk Jadi Partner Itu Sebenarnya Tinggi Ada Sesuatu Hal Yang Dia Merasa Match Sama Kamu Dia Merasa Sebenarnya Kamu Sama Dia Bisa Jadi Teman Yang Baik Itu Bisa Itu Semua Hal Memungkinkan Ada Yang Dia Rasain Energinya Sebenarnya Sangat Bagus Sangat Stabil Antara Kamu Sama Dia Tapi Lagi Lagi Dia Takut Ada Ketakutan Dia Mengetahui Isi Dari Fortune Cookies Itu Ya Disini Ada King Of Pentacles Kemudian Disini Ada Eight Of Swords Jadi Aku Ngerasain Dia Sudah Kebayang Ngebayangin Banyak Di Pikirannya Dia Terkait Tadi Kalau Dia Sudah Punya Kriteria Nanti Kalau Aku Dealing Sama Orang Yang ABC Nanti Ujungnya Apa Dia Sudah Punya Prinsip Di Kedupan Dia Sendiri Dimana Misalkan Dia Sudah Bilang Aku Tidak Bakal Nih Diling Sama Orang Yang Nilainya Di Atas Tadi 89 Kayak Gitu Eh Orang Kayak Gitu Pasti Ujung Ujung Bakal Jahatin Aku Tiba Tiba Dia Ketemu Sama Kamu Orang Yang Sebenarnya Nggak Ada Niatan Jahatin Dia Tapi Kamu Nilainya 89 Jadi Dia Udah Main Ngejudge Kamu Aja Duluan Jadi Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Dia Mencoba Untuk Itu Dan Dia Nggak Mau Meresikokan Apa Yang Dia Punya Selama Ini Entah Itu Status Entah Itu Kekayaan Entah Itu Apapun Yang Berupa Dengan Materi Prestasi Itu Bisa Prestasi Atau Image Gitu Ya Itu Bisa Kacau Kalau Dia Dealing Sama Kamu Gitu Aku Ngerasain Apa Ada Energi Yang Aku Rasain Kal Kalian Kalau Misalkan Bersama Memang Ada Hal Yang Bisa Mengacaukan Apa Yang Dia Punya Gitu Entah Itu Mungkin Dia Butuh Image Yang Aku Harus Bareng Sama Pasangan Yang Setidaknya Gelarnya S2 Misalnya Seperti Itu Sedangkan Kamu Ternyata S1 Lulusan SMA Dia Nggak Bisa Ibaratnya Membiarkan Orang Orang Tahu Akhirnya Dia Nikahnya Sama Orang Orang Yang Pendidikannya Lulusan SMA Atau S1 Padahal Orang Orang Di sekitarnya Udah S2 Semua Nggak Mungkin Aku Butuh Untuk Mempertahankan Statusku Di mata Masyarakat Ataupun Imageku Di mata Orang Lain Untuk Mendapatkan Penghormatan Yang Kayak Gitu Jadi Yang Dia Rasakan Dengan Hubungan Ini Terlalu Banyak Konflik Interest Jadi Dia Nggak Mau Dealing Gitu Kayak Dia Ber Apa ya Berkeputusan Untuk Nggak Mau Terlalu Fokus Di Hubungan Ini Dia Lebih Memilih Untuk Kayak Ngelengos Saja Nggak Mau Dealing Dengan Hubungan Ini Tapi Makin Ngelengos Makin Dia Kabur Makin Dia Kepikiran Yang Aku Rasain Oke Kita Lanjut Disini Channel Song Nya Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Paloma 2 Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Paloma 2 Channel Song Ya Channel Song Oke Aku Ngerasa Disini Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Dia Nggak Mau Dealing Sama Kamu Tapi Semakin Dia Kabur Kok Semakin Jadi Tipikalnya Kayak Orang Apa ya Dia Nggak Mau Tau Isi Fortune Cookies Ini Tapi Dia Selalu Kayak Tetap Megang Fortune Cookies Ini Dia Bukannya Ngebuang Aja Orang Kan Kok Nggak Mau Dibuang Ini Malah Fortune Cookies Diliatin Dia Coba Untuk Ngintip Di Selah Fortune Cookies Kira Kira Itu Tulisannya Apa Jadi Energi Yang Dia Rasakan Dengan Hubungan Ini Aneh Dia Berkeputusan Untuk Pergi Untuk Nggak Mau Dealing Dengan Energi Kamu Tapi Dia Selalu Ada Tendensi Untuk Kayak Ngeliat Kamu Lagi Ngeliat Kamu Lagi Kayak Mungkin Kamu Punya Media Social Atau Bagaimana Dia Ngeliat Status Kamu Lagi Tiba-tiba Tertarik Kepikiran Ngeliat Instagram Kamu Lagi Tiba-tiba Dia Kepikiran Kamu Lagi Jadi Energinya Ketarik Terus Dia Kayak Orang Yang Ketusannya Udah Mau Pergi Eh Dianya Masih Ngitip 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 Kurasain Jadi Dia Sendiri Conflicted Oke Disini Ada You Remind Me Asher You Remind Me Of A Girl That I Want You See Her Face Whenever I Look At You Jadi Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Itu Yang Tadi Aku Udah Bilang Dia Kayak Punya Udah Punya Kriteria Dia Sendiri Ah Nih Kalau Aku Dealing Sama Wanita Yang Nilainya Misalkan Nilainya Itu Di atas 7 Dia Pasti Bakal Nyakitin Aku Terus Jadi Dia Udah Tau Dapet Kriteria Itu Karena Dia Dapet Dari Pengalaman Masa Lalunya Jadi Yang Dia Rasakan Dan Hubungan Ini Kamu Sebenernya Ngetrigger Apa Yang Dia Rasakan Di Masa Lalu Luka Dia Di Masa Lalu Makanya Ketika Dia Tau Wah Ini Orang Mirip Mirip Entah Mukanya Entah Apapun Yang Ada Di Diri Kamu Mengingatkan Dia Sama Seseorang Di Masa Lalu Dia Mungkin Menyakiti Dia Dan Dia Tidak Mau Dealing Dengan Kamu Mungkin Entah Itu Muka Kamu Entah Itu Mungkin Terkait Tentang Kriteria Kamu Entah Mungkin Dari Pendidikan Kamu Dari Suku Dari Agama Atau Apapun Itu Yang Dia Langsung Udah Mengejud Di Awal Dulu Sebenernya Yang Kuliat Kemudian Disini Ada Rahasia Hati Elemen Bila Aku Harus Mencintai Dan Berbagi Hati Itu Hanya Dengan Mu Namun Bila Aku Harus Tanpamu Akan Tetap Kuarungi Hidup Tanpa Bercinta Jadi Yang Dia Rasakan Dan Hubungan Ini Hubungan Yang Dia Tahu Bisa Bikin Dia Bapernya Setengah Mati Dia Belum Siap Untuk Merasakan Hal Seperti Itu Lagi Seperti Di Masa Dulu Yang Dia Udah Terlalu Banyak Kegilaan Terkait Tentang Percintaan Yang Dia Tahu Itu Takes Time Dan Membuat Secara Mental Dan Jiwa Hatinya Lelah Untuk Mengarungi Itu Semua Dia Nggak Mau Dealing Dengan Hal Seperti Itu Lagi Dia Pengen Berfokus Ke Hal Yang Material Things Entah Itu Pekerjaan Ataupun Finansial Bisnis Ataupun Sesuatu Hal Yang Lebih Pasti Yang Dia Beneran Punya Sampai Kapanpun Bukan Sesuatu Hal Yang Risikan Yang Bisa Membuat Dia Kehilangan Karena Dia Ada Semacam Trauma Kehilangannya Parah Disini Jadi Udah Pernah Dia Sangat Boso Baper Bapernya Banget Sama Orang Namun Dikecewakan Dan Dia Harus Kehilangan Dia Enggak Mau Energinya Itu Lagi Lagi Masuk Ke Area Yang Bikin Hatinya Wah Udah Patah Patahnya Udah Kayak Apa Berhamburan Kemana Mana Mungkin Dia Enggak Mau Mentalnya Dia Masuk Ke Area Yang Dulu Udah Pernah Dia Rasakan Dan Dia Tahu Kalau Dealing Sama Orang Seperti Kamu Wah Ini Udah Kelihatan Ujung Ujung Pasti Bakal Ngecewain Aku Lagi Aku Bakal Baper Banget Sama Orang Yang Seperti Ini Aku Nggak Bisa Meresikokan Hati Aku Lebih Gitu Oke Aku Akan Coba Untuk Menjelaskan Lagi Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Pahal Nomor 2 Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Yang Dia Rasakan Yang Dia Rasakan Oke Aku Ngerasa Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Dia Kan Sosok Orang Yang Cukup Kreatif Yang Aku Lihat Dan Dia Cukup Apa Cukup Sensitif Untuk Merasakan Tadi Yang Area Percintaan Tentang Hubungan Itu Cukup Cukup Sensitif Banget Dia Nggak Mau Meresikokan Energi Dia Yang Udah Bagus Begini Yang Sekarang Itu Harus Beresiko Kayak Bakal Memburuk Ketika Hubungan Kamu Sama Dia Nggak Baik Padahal Dia Udah Aspeknya Yang Wow Dia Nggak Mau Meresikokan Untuk Hatinya Bisa Berharap Lebih Dengan Seseorang Sebenarnya Dia Pengen Ngebuat Energinya Tetap Sebaik Yang Sekarang Dia Punya Dia Nggak Mau Dealing Dengan Energi Orang Lain Kemudian Disini Ada I Can Make The World A Better Place Jadi Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Ini Sebenarnya Hubungan Yang Dia Rasa Memang Bagus Memang Bagus Tapi Dia Lebih Mempunyai Tujuan Bukan Ke area Percintaan Tapi Lebih Membantu Orang Lain Di Luar Hubungan Pribadinya Jadi Dia Mendingan Membantu Kayak Semacam Apa ya Membantu Hubungan Dia Dengan Orang-orang Lain Mempunyai Koneksi Yang Baik Untuk Akhirnya Mempunyai Apa ya Koneksi Rekanan Kerja Yang Saling Mempunyai Apa Keuntungan Satu sama Lain Aku Rasain Kayak Gitu Dimana Mereka Bisa Ngebantu Membantu Orang Lain Untuk Membuka Lapangan Kerja Baru Yang Kayak Gitu Ya Memberikan Pekerjaan Ke Mereka Mempunyai Apa ya Koneksi Yang Lebih Apa ini Menguntungkan Satu sama Lain Gitu Yang Gak Yang Area Area Yang Terlalu Gak Jelas Kayak Hubungan Hubungan Cinta Gitu Kan Sebenarnya Gak Ada Terlalu Banyak Benefit Gitu Yang Dia Rasain Dia Lebih Memilih Untuk Berfokus Untuk Memberikan Orang Lain Itu Energi Yang Baik Seperti Yang Tadi Yang Membantu Orang Lain Mendapatkan Lapangan Pekerjaan Pemasukan Terusnya Akhirnya Dia Bisa Jadi Seseorang Yang Bisa Di Apa ya Mempunyai Dampak Yang Positif Untuk Orang Lain Dia Lebih Fokus Ke Arah Situ Gak Mau Yang Hal-hal Yang Terlalu Cinta Cinta Cuma Berfokus Ke Hubungan Private Life Doang Dia Gak Mau Fokus Dia Cuma Ke Arah Situ Dia Pengen Fokus Itu Bisa Berdampak Ke Hidup Banyak Orang Yang Aku Lihat Dia Tipika Orang Yang Baik Sangat Baik Ke Orang Lain Bahkan Juga Bisa Diandalkan Oleh Orang Lain Banyak Orang Yang Memang Bergantung Sama Dia Tapi Dia Memang Seseorang Yang Masih Mempunyai Luka Masa Lalu Aku Lihat Yang Dia Selalu Membuat Pekerjaan Atau Area Karirnya Segala Macem Itu Menjadi Fokus Untuk Dia Karena Dia Tidak Mau Dealing Dengan Apa Yang Sebenarnya Dia Punya Masalah Di Dalam Dirinya Dia Tidak Mau Dia Berfokus Ke Energi Yang Mengingatkan Dia Sama Luka Dia Di Masa Lalu Di Hubungan Pecintaan Tentunya Kemudian Disini Ada You Got Style Yang Dirasakan Dalam Hubungan Ini Aku Ngerasain Kamu Dealing Sama Orang Yang Tadi Dia Punya Standar Dalam Kehidupan Entah Itu Akhirnya Berpenampilan Akhirnya Dia Sudah Punya Standar Seseorang Yang Jadi Kriteria Pasangan Hidup Seperti Apa Kayak Gitu Jadi Tidak Sembarangan Dia Bisa Berfokus Ke Energi Orang Yang Ibaratnya Tidak Sesuai Dengan Kriterianya Dia Misalkan Dia Kriterianya Itu Kayak Apa Kayak Keluarga Royal Family Keluarga Kerajaan Dimana Dia Tidak Bisa Diling Sama Orang Yang Yang Urakan Ataupun Yang Bertato Tato Yang Rambutnya Yang Dicet Warna Warni Yang Apa Yang Pakai Soflen Warna Warni Atau Bagaimana Yang Pake Apa Nail Polis Yang Macem Macem Gitu Karena Royal Family Itu Punya Ketentuan Sendiri Harus Punya Calon Dari Keluarga Kerajaan Itu Standarnya Apa Kemudian Disitu Juga Cara Berpakaian Itu Semuanya Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Juga Udah Ada Ketentuannya Jadi Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Dia Udah Ada Standar Itu Juga Dalam Kriteria Dia Memilih Pasangan Pas Waduh Kamunya Misalkan Rambutnya Udah Merah Sendiri Kemudian Udah Bertato Udah Apa Dia Udah Kayak Gak Mungkin Misalkan Dia Royal Family Keluarga Kerajaan Udah Yang Dia Gak Mau Dari Awal Dan Dia Gak Mau Nyoba Takut Nanti Akhirnya Dia Harus Diling Dengan Tadi Ketentuan Ketentuan Di Dalam Hidupannya Yang Dia Udah Bikin Standart Gak Boleh Nih Kalau Aku Punya Pasangan Yang Bertato Gak Boleh Nih Aku Punya Pasangan Yang Apa Misalkan Umurnya Itu Di Atas Aku Atau Di Bawah Aku 10 Tahun Misalnya Seperti Itu Jadi Yang Dia Rasakan Dengan Hubungan Ini Ada Sesuatu Hal Yang Riskan Kau Sama Kamu Harus Dia Langgar Tentang Ketentuan Itu Soalnya Bakal Ribet Nanti Kedepannya Dia Ngerasain Bakal Jadi Masalah Nanti Kedepannya Kemudian Disini Ada I am Yours Bisa Kelihatan I am Yours Oke Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Sebenarnya Ada Apa Ada Energi Yang Dia Merasa Kalau Andaikan Aja Aku Bukan Seseorang Yang Tadi Royal Family Atau Bagaimana Keluarga Kerajaan Atau Punya Jabatan Apa Ada Image Apa Di Mata Masyarakat Mungkin Aku Akan Bersama Dengan Kamu Sekarang Jadi Dia Sering Membuat Semacam Analogi What if Gimana Kalau Aku Bukan Keluarga Kerajaan Aku Pasti Sudah Sama Kamu Sekarang Aku Sudah Happy Sama Kamu Sekarang Kalau Aja Dulu Aku Nggak Dilukai Oleh Orang Tersebut Mungkin Aku Udah Berani Untuk Nyoba Hubungan Sama Kamu What if What if Banyak Kemudian Disini Ada Do you Even See Me That Way Jadi Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Dia Sebenernya Ragu Dengan Apa Yang Kamu Tahu Tentang Diri Dia Mungkin Dia Keliatannya Bagus Banget Secara Image Padahal Banyak Hal Yang Di Dalam Dirinya Yang Perlu Apa ya Yang Perlu Diketahui Lebih Ketika Dia Dealing Dengan Pasangan Banyak Hal Di Diri Dia Yang Banyak Luka Yang Ada Di Diri Dia Yang Tahu Dan Dia Tidak Mau Dealing Sama Misalkan Dia Terkenal Orang Orang Suka Sama Dia Misalkan Apa Misalkan Ini Personel Dari BTS BTS Bisa Seperti Itu Orang Semua Pada Suka Sama BTS Kayak Gak Gak Kayak Apa Ya Ketika Dia Misa Jatuh Cinta Dengan Seseorang Segala Cinta Dia Gak Mau Dia Dicintai Karena Dia Sebagai Artis Kayak Gak Mau Sebagai Orang Yang Populer Dicintainya Gara Itu Tapi Apakah Orang Lain Yang Cinta Melihat Diriku Yang Sebenarnya Mencintai Aku Karena Aku Karena Aku Adalah Diriku Bukan Image Yang Ditangkap Oleh Orang Lain Jadi Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Dia Sebenarnya Gak Yakin Kamu Itu Sendiri Memang Menyukai Dia Atau Punya Perasaan Lebih Sama Dia Karena Dia Jadi Diri Dia Yang Sebenarnya Gitu Dia Ngerasanya Kamu Itu Kemungkinan Suka Sama Dia Karena Image Yang Kamu Tahu Tentang Dirinya Perspektif Yang Kamu Bisa Dapatkan Dari Informasi Yang Kamu Dapatkan Di Media Sosial Mungkin Atau Image Yang Dibuat Oleh Agensinya Yang Jadi Yang Dia Rasakan Ambulan Ini Mungkin Ada Banyak Hal Dalam Hubungan Ini Yang Kamu Itu Gak Bisa Ngeliat Diri Dia Sebenarnya Dia Gak Yakin Kamu Cintai Diri Dia Apa Adanya Oke Aku Tarik Lagi Channel Message Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Langsung Kelipat Langsung Apa Ini Yang Kelipat Sampai Sakit Kelipat I'm Figuring Things Out Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Dia Lagi Ya Mencoba Kayak Dealing Dengan Internal Conflik Dia Sendiri Sebenarnya Dengan Apa Yang Dia Rasakan Dengan Asumsinya Dia Dengan Lukanya Dia Dia Pengen Tau Lebih Sendiri Ya Gak Gak Ada Energi Dari Siapapun Gak Ada Energi Dari Kamu Juga Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Dia Terlalu Banyak Insecure Sebenarnya Insecure Kamu Bakal Nolak Dia Insecure Kamu Bakal Apa Mengecewakan Dia Banyak Asumsi Yang Terjadi Disini Karena Dia Udah Negative Thinking Duluan Ya Kemudian Disini Ada Kiss Me And You Will See Stars Jadi Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Ada Saatnya Dia Sangat Menginginkan Kamu Ada Saatnya Dia Malah Kabur Di Saat Kamu Dateng Jadi Kayak Kayak Apa Kayak Ini loh Energi Anak Kecil Yang Yang Ngeliat Anjing Dari Jauh Yang Oh Ya Halo Lucu Ngegodain Anjing Anjing Ngeliat Terus Nyamperin Anak Kecil Ketakut Dia Malah Kabur Malah Lari Karena Disamperin Anjing Padahal Yang Tadi Apa Ini Yang Ngegodain Duluan Siapa Kan Anak Kecil Bukan Berarti Salah Anjing Yang Tiba Tiba Nyamper Nyamper Ini Juga Bukan Berarti Menggigit Bisa Jadi Nyamper Karena Emang Mau Main Bareng Jadi Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Mirip Dia Mirip Ke Anak Kecil Itu Tadi Dia Yang Ibarat Memulai Berinteraksi Dia Yang Memulai Untuk Ajak Main Tapi Saat Disamperin Diajak Main Dia Kabur Karena Takut Digigit Sama Anjing Takut Takut Jadi Kayak Tidak Punya Nyali Ibarat Ibarat Yang Tadi Itu Nyali Untuk Ngajakin Main Itu Cuma Sekedar Karena Udah Yakin Gak Bakal Mungkin Bisa Diajak Main Anjing Kayak Gitu Aku Ngerasain Disini Ada My Heart Beating Your Name Jadi Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Dia Sebenernya Udah Ngerasain Banget Aku Berhubungan Sama Orang Kayak Kamu Baper Setengah Mati Aku Yakin Hati Aku Gak Akan Aman Sama Kamu Gitu Ya Aku Takut Hatiku Terluka Kembali Jadi Energinya Dia Penuh Dengan Ketakutan Rasa Insecure Kemudian Disini Ada We Are About To Reunite Jadi Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Dia Sebenernya Udah Nge Planning Aku Pengen Ketemu Kamu Lagi Aku Pengen Tahu Ini Seperti Apa Itu Juga Tinggi Tapi Ada Saatnya Dia Apa Pembawaan Kaburnya Juga Tinggi Dari Kamu Jadi Dia Sendiri Juga Bingung Sama Dirinya Ini Sebenernya Aku Gimana Sih Gitu Ya Kalau Dipikir Pikir Gak Jelas Juga Ketika Dia Ada Akunya Kabur Bawaannya Di Saat Dianya Gak Ada Bawaannya Kayaknya Mikirin Dia Terlus Jadi Yang Dia Rasakan Dengan Hubungan Ini Banyak Hal Yang Penuh Dengan Kebingungan Conflicted Complicated Dari Dia Sendiri Secara Internal Sebenernya Yang Penuh Dengan Ketakutan Asumsi Yang Intinya Dia Belum Selesai Sama Dia Sendiri Dia Berkeputusan Apa Dengan Apa Yang Dia Rasakan Sama Kamu Itu Yang Aku Rasain Ini Yang Bisa Aku Jelaskan Untuk Panglima Dua Kalau Kalian Suka Bisa Like And Subscribe Kalau Kalian Ingin Di Terkait Tentang Pecintaan Atau Hal Hal Yang Lain Bisa Request Personal Reading Dengan Klik Link Di Kolom Di Ekipisi Video Youtube Kemudian Kalau Kalian Tertarik Untuk Ikut Quick Reading Tarot Gratis Bisa Follow Instagram Di Ramiya Inggita Aku Biasanya Melakukannya Sebulan Sekali Terbatas 25 Pertanyaan Sistem Siapa Cepat Dia Dapat Hukum Alam Beraku Jadi Monggo Dicobain Oke Aku Rasa Ini Aja Yang Bisa Aku Jelaskan Untuk Paling Nomor Tiga Bye Oke Aku Ngerasain Kebingungannya Mereka Karena Aku Jadi Pusing Kepala Orang Ini Terlalu Lihat Energi Swords Terlalu Overthinking Dia Banyak Momen Miss Opportunity Yang Seharusnya Dia Bisa Dapetin Jadi Tidak Dia Dapetin Jadi Banyak Trouble Karena Dia Terlalu Banyak Pertimbangan Terlalu Banyak Negative Thinking Terlalu Banyak Pemikiran Jadi Dia Sebenarnya Banyak Kesempatan Akhirnya Tidak Cuma Di Percintaan Bahkan Di Area Kayak Bisnis Gak Macem Kayak Gitu Ibarat Kalau Dia Main Saham Banyak Banyak Ruginya Karena Momen Untuk Di Saat Harus Ambil Sinanum Laginya Itu Dia Selalu Miss Disitu Karena Tadi Ada Semacam Ketakutan Ketakutan Merugi Ketakutan Kehilangannya Besar Gitu Yang Aku Rasain Kita Lanjut Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Pahal Nomor Tiga No Peace Like Home Ada Angka 50 Mungkin Angka Yang Signifikan Untuk Kamu Jadi Aku Merasa Disini Kok No Peace No Place Ya Ya ampun Kenapa Jadi Peace No Place Like Home Jadi Yang Dirasakan Dalam Hubungan Ini Aku Ngerasain Ini Hubungan Yang Sangat Apa Ya Ada Hal Yang Memang Energinya Kayak Saling Mengubah Satu Sama Lain Dia Kayak Mendapatkan Kayak Semacam Perubahan Yang Memang Dia Harus Butuhkan Dan Dia Ngerasain Perubahan Ini Memang Diperlukan Karena Setelah Perubahan Ini Terjadi Dia Ngerasa Lebih Aman Dan Nyaman Bersama Dengan Kamu Gitu Dia Kayak Ngerasa Kayaknya Orang Ini Gitu Misalkan Di pikirannya Dia Kayaknya Orang Ini Orang Yang Bisa Aku Ajak Sampai Bersama Sampai Tua Kalau Aku Mau Berubah Berubah Setidaknya Mau Berkompromi Setidaknya Tidak Menunda Setidaknya Aku Bisa Lebih Berani Lagi Setidaknya Aku Bisa Bertobat Dari Kehidupanku Yang Kurang Sehat Jadi Kayak Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Sebenarnya Potensi Hidup Yang Bahagia Dan Aman Dan Nyaman Sama Kamu Itu Yang Kurasakan Coba Kita Akan Lebih Menjelaskan Lagi Disini Untuk Pal Nomor Tiga Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Pal Nomor Tiga Yang Dia Rasakan Ini Besar Sekali Kartunya Susah Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Pal Nomor Tiga Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Aku Ngerasa Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Kamu Itu Udah Jadi Seseorang Yang Dia Ngerasa Kayak Keluarganya Dia Kayak Seseorang Yang Dia Sayang Kayak Seseorang Yang Dia Rasa Andaikan Aku Bersamamu Mungkin Aku Akan Happy Hari Ini Andaikan Pagi Ini Aku Bisa Memeluk Mungkin Akan Indah Pagi Ini Jadi Yang Dia Rasa Kena Hubungan Ini Dia Banyak Membayangkan Dirinya Hidup Bersama Dengan Kamu Sebenarnya Disini Ada The Hermit Oke Ada Energi Virgo Disini Kemudian Disini Ada Six of Pentacles Earth Sign Ada Energi Dari Capricorn Virgo Taurus Kemudian Disini Ada Four of Pentacles Sama Earth Sign Juga Jadi Aku Ngerasain Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Energi Yang Kayak Kayaknya Kamu Sama Dia Itu Energi Yang Bisa Healthy Relationship Bisa Terjadi Karena Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Semakin Dia Nggak Connect Sama Kamu Semakin Connect Kamu Sama Dia Dia Ngerasain Dia Mendapatkan Pencerahan Yang Dia Bisa Membayangkan Kalau Misalkan Dia Membayangkan Hidupnya Bersama Dengan Seseorang Di Masa Depan Yang Akhirnya Bisa Bersama Dengan Dia Membangun Rumah Tangga Bisa Tua Baru Sama Dia Ya Kamu Dia Ngebayangin Kenapa Malah Kamu Yang Dia Bayangin Dia Ngerasain Kamu Seseorang Yang Bisa Memberikan Tag And Gift Yang Baik Sama Dia Kayak Energinya Ini Equal Kamu Sama Sama Orang Yang Bisa Sehat Gitu Ya Dalam Berhubungan Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Kamu Hubungan Yang Aku Rasa Bisa Memberikan Rasa Aman Nyaman Kepercayaan Satu Sama Lain Ketika Kalian Kalian Pun Terpisah Tetap Seperti Terhubung Dia Semakin Mendapatkan Pencerahan Sepertinya Seseorang Yang Ada Dalam Kehidupannya Mau Sebanyak Apapun Pilihan Dia Dalam Hidup Entah Bagaimana Dia Rasanya Akan Lebih Kehidupannya Damai Nyaman Aman Gitu Ya Ketika Berumah Tangga Sama Kamu 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 Dia Ada Energi Yang Sangat Ngeprotect Kamu Sangat Melindungi Kamu Dia Ngerasa Sayangku Oh My Dear Love Oh My True Heart Desire Jadi Energinya Sangat Menyayangi Kamu Sebenarnya Aku Ngerasain Sangat Mempunyai Rasa Kepemilikan Kepemilikan Sama Kamu Juga Walaupun Kamu Mungkin Tidak Terlalu Ngerasa Dekat Sama Dia Bagaimana Tapi Dia Bawaannya Kayak Ngeprotect Kamu Bawaannya Yang Kayak Aku Percaya Sama Kamu Kamu Ada Apa Coba Kamu Minta Tolong Sama Aku Bakal Bantu Jadi Energinya Bener Bener Sehat Dan Sangat Kayak Ada Yang Aku Ngerasain Disini Unconditional Love Tinggi Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Aku Bawaannya Jadi Kayak Pengen Meluk Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Pala Nomor Tiga Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Aku Ngerasain Disini Dia Kayak Punya Apa Ya Harapan Yang Baru Bersama Dengan mu Dia Ada Keinginan Yang Besar Sekali Passion Yang Besar Sama Kamu Juga Ingin Membangun Harapannya Memujudkan Harapannya Bersama Dengan Kamu Disini Ada The Sun Energi Dari Leo Kemudian Disini Ada Knight Of Pentacles Energi Dari Earth Sign Capricorn Taurus Virgo Jadi Aku Ngeliat Disini Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Dia Pengen Mewujudkan Harapannya Bersama Dengan Kamu Dengan Step By Step Jadi Dengan Alon Asal Kelakon Slowly But Sure Aku Ngerasain Kayak Yang Dirasakan Hubungan Ini Dia Mencoba Untuk Memanifestasikan Hubungan Ini Ke Arah Yang Jauh Lebih Baik Untuk Masa Depan Aku Ngerasain Dia Punya Harapan Yang Sangat Indah Di Masa Depan Bersama Dengan Kamu Aku Ngeliat Dia Pengen Ketika Belom Kenal Kamu Dia Pengen Jadi Teman Kamu Dulu Ketika Nanti Sudah Oke Sinergi Antara Kalian Dari Teman Bisa Jadi Lebih Lagi Jadi Kearah Pacar Jadi Pasangan Suami Istri Dia Pengen Ada Film Up Yang Aku Ngerasain Rumah Bener Yang Ada Film Up Yang Aku Ngerasa Memang Mereka Dari Kecil Bersama Jadi Teman Main Dulu Kemudian Akhirnya Jadi Sahabat Jadi Pacar Jadi Yang Dia Rasakan Yang Hubungan Ini Dia Ingin Menikmati Prosesnya Satu Langkah Satu Langkah Selangkah Demi Langkah Yang Aku Ngerasain Step By Step Dia Ingin Menikmati Itu Semua Karena Yang Dia Rasakan Yang Hubungan Ini Semua Step Itu Bener Bener Membuat Dia Bahagia Kayak Bener Bener Dia Ngerasain Tenang Sama Kamu Aku Yakin Kamu Bisa Dipecaya Aku Yakin Kamu Sangat Menghargai Aku Karena Sebagaimanapun Aku Menghargai Kamu Yang Seseorang 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 Yang Bisa Membuat Dia Lebih Bahagia Dalam Kehidupannya Semakin Dia Menjadi Jati Diri Dia Yang Sebenarnya Semakin Dia Mengetahui Bahwa Bayangan Dia Di masa Depan Sama Kamu Tua Bersama Dengan Kamu Nantinya Itu Yang Kurasain Dia Tidak Mau Hubungan Ini Kayak Hubungan Yang Langsung Jebrat Energinya Oh Aku Ingin Memiliki Kamu Besok Kita Langsung Nika Yang Kayak Gitu Enggak Karena Dia Tau Ini Bukan Energi Yang Cuma Lasting Energi Yang Cuma Berdasarkan Hawa Nafsu Aja Karena Dia Tidak Mau Di Hubungan Ini Ada Yang Terluka Karena Itu Dia Coba Untuk Step By Step Aku Akan Memberikan Channel Song Untuk Pang Nomor Tiga Channel Song Untuk Pang Nomor Tiga Oke Langsung Ya Langsung Dua Aku Ngerasain Disini Kayak Yang Dia Rasa Kena Hubungan Ini Dia Selalu Ada Buat Kamu Meskipun Kamu Gak Tau Dia Udah Siap Bantuin Kamu Kalau Kamu Butuh Dan Dia Mempunyai Cinta Yang Besar Sama Kamu Kalau Disini Aku Ngerasain Kayak Ada Energi Lagu Yang In A Rush Black Street Yang Kayak Apa Yang It Can It Came Over Me In A Rush When I Realize That I Love You So Much That Sometimes I Cry Yang Itu But I Can Tell You Why What I Feel What I Feel Inside Itu Aku Ngerasain Banget Itu Apa Ya Kayak Di hati Aku Tadi Kayak Ini Cinta Yang Sangat Lembut Sekali Sangat Tulus Hati Aku Jadi Terharu Oke Disini Ada Menjadi Milikku Aderaku Untuk Waji Dan Segara Lagunya Disini Takkan Lelah Ku Mengejar Hingga Dunia Tak Lagi Berputar Ku Takkan Relah Bila Kau Tiada Menjadi Milikku Jadi Yang Dia Rasakan Tengah Hubungan Ini Dia Tau Kamu Untuk Aku Aku Untuk Kamu Aku Ingin Menjadikan Dirimu Milikku Aku Ingin Menjadikan Istri Dan Suamiku Yang Seperti Itu Dia Energinya Bener Sangat Passion Banget Sama Kamu Ada Yang Berbau Mantan Disini Disini Mau Dikatakan Apalagi Kita Takkan Pernah Satu Engkau Disana Aku Disini Meski Hatiku Memilihmu Jadi Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Beberapa Orang Disini Memang Terkait Tentang Mantan Atau Orang Orang Di Masa Lalu Yang Sebenarnya Energinya Dia Itu Kalau Dia Mengatakan Hal Seperti Ini Sebenarnya Enggak Enggak Relah Dia Enggak Relah Dia Ibaratnya Harus Enggak Sama Kamu Cuma Dia Enggak Memaksakan Kalau Kamu Sendiri Pengen Jadi Teman Aja Energinya Cuma Pengen Stuck Di Itu Dia Sangat Menghargai Keputusan Kamu Dan Mengcoba Menghormati Keputusan Kamu Mengikuti Apa Yang Kamu Mau Jadi Disini Kuncinya Dari Kamu Kamu Pengen Lebih Dia Akan Memberikan Lebih Karena Itulah Memang Harapan Dia Sesungguh Oke Lanjut Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Pal Nomor Tiga Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Pal Nomor Tiga Aku Nggak Rasa Kayak Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Sudah Saat Dia Berkeputusan Dia Tahu Waktunya Ini Masalah Waktu Sangat Krusial Di Kalian Dimana Aku Ngerasain Dia Semakin Hari Semakin Takut Kamu Dimiliki Oleh Orang Lain Semakin Hari Semakin Dia Takut Mau Sampai Kapan Aku Begini Aku Udah Seharusnya Menapaki Kehidupanku Selanjutnya Mungkin Dia Tipikal Orang Yang Selalu Banyak Rutinitas Yang Sama Ini Mungkin Dia Menunda Menunda Atau Mencoba Untuk Mencari Energi Yang Mirip Seperti Kamu Seseorang Yang Bisa Membuat Dia Membayangkan Ibaratnya Berumah Tangga Dengan Siapa Menikah Dengan Siapa Hidup Sampai Tua Dengan Siapa Dan Dia Baru Mendapatinya Energi Dengan mu Dan Dia Tau Selama Ini Dia Menunggu Kamu Itu Cukup Sudah Banyak Waktu Yang Menyakitkan Dengan Banyak Pengalaman Yang Bikin Dia Up And Down Sudah Hidup Rollercoaster Dia Tau Ini Sesuatu Hal Yang Langka Yang Bisa Dirasakan Dengan Seseorang Karena Itu Semakin Dia Tau Kamu Itu Seseorang Yang Membuat Dia Energinya Segininya Yang Dia Rasa Kamu One Of A Kind Semakin Dia Takut Untuk Tidak Bisa Segera Memiliki Kamu Maka Dia Ngerasain Tiktok Tiktok Waktunya Udah Tiking Udah Ngebuat Dia Semakin Gelisah Kalau Membuat Hari Dia Hari Demi Hari Tanpa Membuat Kamu Jadi Milik Dia Punya Kegelisahan Ketika Dia Tau Dia Sendiri Belum Memiliki Dirimu Belum Ada Semacam Kelanjutan Dia Tau Orang Yang Seperti Kamu Banyak Didamba Juga Sama Orang Orang Lain Dan Dia Tidak Mau Kamu Jadi Miss Opportunity Disini Ada Us On A Date Jadi Dia Bakal Lakukan Ini Dia Bakal Ngajakin Kamu Ngedate Tunggu Aja Bentar Lagi Karena Aku Ngerasa Dia Udah Tidak Tenang Hari Harinya Dia Menunggu Hari Dimana Dia Bisa Memilikimu Kemudian Disini Ada I feel The same Way Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Ini Bukan Hubungan Yang One Side Situation Jadi Mungkin Sama Ini Yang Banyak Sudah Berekspresi Itu Kamu Kamu Ngerasa Kayak Oh Dianya Kayaknya Nggak Ada Perasaan Sama Aku Gitu Ya Wah Ini Kayaknya Cuma Perasaan Aku Doang Ini Sebenernya Konfirmasi Buat Kamu Di Pahal Nomor Tiga Enggak Dia Juga Ngerasain Hal Yang Sama Cuma Dia Sangat Perhitungan Dia Akan Memastikan Ini Hubungan Yang Nggak Bikin Seseorang Tersakiti Gitu Ya Ketika Udah Ada Janji Janji Palsu Di Awal Janji Janjinya Sales Gitu Kan Bagus Gitu Kamu Lihat Makanan Makanan Di Iklan Itu Kan Keliatannya Wow Banget Padahal Sebenernya Satu Dibeli Cuma Begini Doang Dia Nggak Mau Yang Kayak Gitu Dia Pengen Kamu Beneran Merasakan Yang Real Tanpa Ada Espektasi Dan Janji Palsu Di Awal Gitu Ya Kemudian Disini Ada I Trust You Ya Ini Confirmation Yang Tadi Aku Dibilang Dia Sangat Percaya Sama Kamu Dia Ngerasain Aman Dan Nyaman Sama Kamu Kemudian Disini Ada You Have Power To End The Story However You Want Yang Aku Tadi Bilang Yang Dia Sangat Menghormati Keputusan Kamu Kamu Pengen Udahan Nggak Ada Komunikasi Sama Dia Oke Dia Dia Akan Coba Untuk Apa Ya Menghormati Keputusan Kamu Kalau Kamu Pengen Jadi Seseorang Yang Yaudah Nggak Mau Diling Sama Dia Yaudah Kalau Kamu Mau Jadi Seseorang Yang Pengen Kalian Jadi Teman Aja Yaudah Dia Ibaratnya Apa Ya Perasaannya Dia Ke Kamu Unconditional Love Jadi Cinta Tanpa Syarat Ketika Dia Ada Keinginan Dia Sendiri Ingin Memiliki Kamu Kamu Yang Bilang Nggak Bisa Dan Nggak Mau Dia Akan Tetap Ada Buat Kamu Meskipun Harapannya Itu Nggak Bisa Jadi Kenyataan Sama Kamu Jadi Intinya Sebenarnya Dia sayang Banget Sama Kamu Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Channel Message Oke Aku Ngerasain Disini Yang Dia Rasakan Dengan hubungan ini Insecure Besar Mirip Kayak Pal Nomor Dua Tadi Juga Dia Ngerasain Insecure Besar Dia Tahu Dan Bisa Mengerti Kalau Kamu Memang Nggak Mau Sama Dia Dia Juga Nggak Bisa Maksain Kemudian Disini Ada Please Please Come Closer Yang Dia Rasakan Hubungan Ini Dia Pengen Meluk Kamu Sudah Meluk Kayak Gini My Dear One My Dear Love My Heart To Desire Aku Pengen Secepatnya Memeluk Kamu Yang Dia Sayang Banget Sama Kamu Dia Sayang Dan Kangen Sama Kamu Makanya Dia Pengen Ketemu Sama Kamu Ngajakin Kamu Ngedet Segara Macem Kayak Gitu Ingin Segera Sini Ada Shouldn't You Be In My Bed Ini Kata Flirting Yang Tadi Aku Udah Bilang Dia Punya Passion Yang Wow Sama Kamu Jadi Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Yang Aku Udah Bilang Ketika Dia Bangun Tidur Yang Kayak Harus Aku Udah Meluk Kamu Pagi Ini Andaikan Kamu Udah Menikah Denganku Yang Kayak Gitu Jadi Dia Berandai Andainya Udah Tapi Ini Bukan Cuma Sekedar Hawa Nafsu Aja Tapi Dia Udah Kayak Membayangkan Dirinya Itu Tua Sama Kamu Dimana Dia Bangun Tidur Di sebelahnya Udah Kamu Disini Ada I am Grateful For All That I Have Jadi Yang Dia Rasakan Dalam Hubungan Ini Apapun Nanti Keputusan Kamu Dia Sangat Bersyukur Dengan Adanya Kamu Di Hidup Dia Kemudian Disini Ada I Keep Writing And Relating Message Dia Sebenernya Gatau Cara Nge-approach Kamu Gimana Di Keadaan Kalian Yang Sekarang Seperti Ini Jadi Dia Resah Gelisah Gimana Gitu Ya Dia Takut Gitu Dia Makukan Langkah Yang Salah Untuk Mendekati Kamu Untuk Nge-approach Kamu Gitu Yang Dia Rasa Kedua Hubungan Ini Cukup Gelisah Was Gimana Gitu Tapi Ini Gelisah Yang Bagus Ya Beda Sama Yang Di Pal Nomor Dua Kalau Itu Karena Dia Belum Bisa Memutuskan Back Gimana Kalau Aku Ngeliat Disini Untuk Yang Pal Nomor Tiga Kalian Keep Writing And Deleting Message Gara Kamu Takut Gak Sesuai Gitu Entah Itu Kata Kamu Entah Ini Kayak Kamu Ngerasa Aduh Kapan Lagi Aku Dapat Opportunity Seperti Ini Ke Dia Bisa Komunikasi Lagi Sama Dia Aku Takut Opportunity Ini Bisa Kacau Jadi Ruin Your Opportunity Gitu Aku Ngerasain Oke Aku Rasa Ini Aja Yang Bisa Jelaskan Untuk Pahal Nomor Tiga Kalau Kalian Suka Bisa Dilek And Subscribe Kalau Kalian Ingin Dave Deeper Lagi Terkait Tentang Percintaan Atau Hal Hal Yang Lain Bisa Request Personal Reading Dengan Klik Link Yang Ada Di Kolom Deklipsi Video Youtube Kemudian Kalau Kalian Tertarik Untuk Ikut Quick Reading Tarot Gratis Bisa Follow Instagram Aku Biasanya Melakukan Sebulan Sekali Terbatas 25 Pertanyaan Sistem Siapa Cepat Dapat Hukum Alam Berlaku Jadi Monggo Dicobain Oke Aku Rasa Ini Aja Yang Bisa Aku Jelaskan Untuk File Nomor Tiga Thanks For Watching Bye Bye